Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang berbahagia Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan tahun ini Sungguh sangat teristimewa Karena Menyampaikan materinya Dari pak guru dan bu guru Melalui online dan anak-anak Menyimak di rumah Tapi jikapun demikian Itu tidak mengurangi Rasa rindu kami Seluruh Dewan Guru Kepada anak-anak sekalian Baiklah Kita lanjutkan Materi sandat berikutnya Yaitu tentang surah Al-Qadar Bahwasannya Ramadhan itu adalah Malam diturunkannya Al-Quran Dan malam diturunkannya Al-Quran adalah Diperingati setiap tanggal 17 Ramadhan Setiap malam 17 Ramadhan Surat yang akan kita pelajari adalah Surat Al-Qadar Kita tahu Al-Qadar Artinya adalah Kemuliaan atau malam kemuliaan Yuk kita baca terlebih dahulu Surat Al-Qadar Dari ayat 1 sampai 5 Surat Al-Qadar وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ لِخَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari Godan Syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar Laylatul Qadar Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar adalah lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu turunlah Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril Dengan izin Tuhan mereka Untuk membawa segala urusan Seluruh malam itu sejahtera sampai terbit wajar Ashaban Nuzulnya adalah Surah Al-Qadar ini diturunkan di kota Mekah Yang mana berarti termasuk golongan Surah Al-Makkiyah Surat Makiyah yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah Barang siapa? Seorang Muslim yang beribadah di bulan Allah Malaikat Dan mendapatkan yang namanya malam Laylatul Qadar Itu digambarkan pahalanya itu Sampai dengan seribu bulan Melaksanakan ibadah Mengerjakan ibadah Kalau dihitung tahun itu sekitar 83 tahun Jadi Sungguh sangat nikmat sangat mulia Bagi setiap Muslim Yang bisa mendapatkan Yang namanya malam Laylatul Qadar Apa sih ciri-ciri Laylatul Qadar? Secara umum ciri-ciri malam Laylatul Qadar itu Malamnya itu terasa sunyi Terasa hening Terasa lebih syahdu Dan Yang mendapatkannya Itu merasakan Pengalaman yang luar biasa Dan juga Bagi yang mendapatkan Malam Laylatul Qadar itu Akan semakin Meningkatkan Ibadah dari hari ke hari Bagaimana Malam Laylatul Qadar itu turun Sebagian ulama mengatakan Malam Laylatul Qadar itu turun Yaitu di 10 malam terakhir Daripada bulan Ramadan Dengan urutan Dengan urutan 10 malam yang pertama adalah Akan mendapatkan Rahmah Atau kasih sayang Allah 10 malam kedua Akan mendapatkan Malafiroh 10 malam yang ketiga Mendapatkan Jadi setiap malam-malam ganjir Di bulan Ramadan Nah itu Turun yang namanya Malam Laylatul Qadar Akan tetapi Lekan lebih Nikmatnya Jika kita Melaksanakan Ibadah Ramadan Mulai dari Malam pertama Sampai dengan Malam terakhir Semoga Di antara malam-malam itu Kita bisa mendapatkan Yang namanya Laylatul Qadar Yang pahalanya Seribu bulan Mungkin hanya itu Tentang Asbab anusul singkatnya Daripada Surah Al-Qadar Semoga kita bisa Yang pertama Mulai membacanya Dengan baik Kemudian bisa mengamalkan Apa yang ada Di dalam Surah Al-Qadar Demikian Kurang dan lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak sekalian Yang berbahagia Tadi sudah Sama-sama kita Menyaksikan Mempelajari Surah Al-Qadar Nah Sekarang Siapkan alat tulisnya Karena Bapak akan Sedikit memberikan Quiz Untuk anak-anak sekalian Sudah disiapkan Alat tulisnya Buku tulis Dan Pinsil atau pulpennya Mengenai Surat Al-Qadar Baiklah Untuk nomor Satu Pertanyaannya adalah Apakah Arti Dari Al-Qadar Kita ulangi Untuk nomor satu Apakah Arti Dari Al-Qadar Sudah Ditulis Ya Terima kasih Nomor dua Berapakah Berapakah Pahala Yang akan Didapatkan Seorang Muslim Jika mendapatkan Laylatul Qadar Sudah tulis Ya Nomor tiga Pada Malam Berapakah Malam Laylatul Qadar Itu Turun Pada Malam Berapakah Malam Laylatul Qadar Itu Turun Itu yang ketiga Yang keempat Kapan Kah Atau Diperingati Kapan Al-Quran Itu Diturunkan Pada Tanggal Berapa Al-Quran Diturunkan Yang keempat Pada Tanggal Berapa Al-Quran Diturunkan Yang terakhir Yang kelima Tenang Gampang sekali Yang kelima adalah Al-Qadar Urutan Surat Yang Keberapa Al-Qadar Urutan Surat Yang Keberapa Nah Itu lima Kuis Yang harus Anak-anak Jawab Nanti Dikirimkan Ke Gurunya Masing-masing Ke guru Agamanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh 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 Barakatuh